Pernah nggak bertanya-tanya, perusahaan apa sih yang paling mengunturkan di dunia? Kamu mungkin segera berpikir ke Apple yang sukses mengubah wajah industri telekomunikasi dunia melalui berbagai perangkat cantiknya. Atau mungkin juga Google yang tidak saja mendominasi teknologi mesin mencari, tapi juga memiliki sejumlah layanan informasi. Kita pinggirkan dulu cepatnya perkembangan industri teknologi dan informasi, karena jawabannya sederhana, minyak bumi. Saudi Aramco adalah perusahaan paling menguntungkan di dunia. Pada 2018 lalu, perusahaan minyak yang dikelola pemerintah Arab Saudi tersebut merawak keuntungan sebanyak 111 miliar dolar. Sebagai pembanding, jumlah pemasukan Facebook, JP Morgan Chase, Exxon Mobil, dan Alphabet bila digabungkan sekaligus, totalnya cuma 106 miliar dolar. Pundi-pundi uang yang disumbangkan Aramco adalah alasan dibalik meroketnya Arab Saudi dari negara miskin dengan infrastruktur copang-camping menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam percaturan global. Maka, ketika tersiar kabar bahwa Aramco hendak menawarkan sahamnya ke publik untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, semua mata membelalak. Terlebih lagi pemerintah Arab Saudi. Panggeran Muhammad bin Salman, putra mahkota kerajaan Saudi, menargetkan penawaran paling tidak 5% saham Aramco ke publik. Penawaran 5% saham ini diproyeksikan akan menghasilkan 100 miliar dolar hanya dalam semalam. Namun sayang, target ambisius tersebut meleset. Permintaan untuk saham Aramco memang tinggi, tetapi lumayan jauh di bawah sasaran. Hanya 1,5% saham yang akhirnya ditawarkan ke publik, pemasukan serat di kisaran 25 miliar dolar, dan tur keliling Asia dan Eropa untuk menggoda calon investor dibatalkan. Valuasi Saudi Aramco pun mentok di angka 1,7 triliun dolar di bawah sasaran 2 triliun dolar yang dikadang-kadang pemerintahan Panggeran Muhammad. Lalu, kenapa semua ini penting? Apa pengaruhnya terhadap pemerintah Arab Saudi dan dunia? Pengaruhnya luar biasa. Kamu mungkin tidak kaget perihal ekonomi Arab Saudi yang hampir sepenuhnya bergantung dari pemasukan industri perminyakan. Mereka produsen minyak bumi terbesar kedua di dunia, dan eksportir minyak bumi terbesar di dunia. Masalahnya, ketika ekonomi mereka begitu bergantung pada minyak, perubahan harga minyak bisa bikin mereka goncang. Pada 2015 misalnya, keuangan mereka defisit 15% PDB gara-gara harga minyak bumi turun. Lebih parah lagi, permintaan pasar global terhadap minyak diperkirakan akan stagnan pada 2030 dan menurun drastis dalam tahun non berikutnya. Kalau itu terjadi, masa depan perekonomian Arab Saudi bakalan suram betul. Karena itulah, Panggeran Muhammad mati-matian berusaha mencari sumber pengasukan lain bagi negaranya. Melalui program ambisius Vision 2030, Arab Saudi berencana menggeser ketergantungannya pada minyak dan mulai merambah bidang lain, teknologi. Tapi, menembus ranah ini tidak gampang. Arab Saudi dianggap ngeri oleh investor asing karena mereka dipandang sebagai negara yang konservatif, punya citra kurang oke, dan berada di daerah yang tak stabil secara politis. Itulah salah satu alasan kenapa Panggeran Muhammad sempat ditonjolkan oleh pemerintah Arab Saudi dan dicitrakan sebagai sosok pemimpin muda yang segar, progresif, dan visioner. Panggeran Muhammad berusaha keras meyakinkan investor asing bahwa Arab Saudi adalah negara yang stabil, progresif, dan cocok dijadikan rekan bisnis di bidang teknologi. Ia sibuk keliling dunia dalam 2-3 tahun terakhir dan berjumpa dengan tokoh-tokoh perusahaan teknologi dunia seperti Bill Gates dan CEO Efto, Tim Cook. Bahkan, Arab Saudi menggelontorkan dana tak sedikit untuk memperakarsai konferensi bisnis tahunan Future Investments Initiative atau dijuluki Davos in the Desert. Lantas, apa yang menghalangi ambisi mereka? Tahun lalu, kita sempat dapat cuplikan kebiasaan buruk lama Arab Saudi yang nyaris bikin ambiar semua ambisi mereka. Pada 2 Oktober 2018, jurnalis Jamal Khashoggi dibunuh di Kedutaan Arab Saudi di Istanbul, Turki. Khashoggi dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah Arab Saudi, dan pembunuhan yang brutal mengegerkan dunia. Dampak fatalnya, tekanan dari berbagai pemimpin dunia dan sorotan buruk akibat skandal pembunuhan khashoggi semuat bagi Future Investments Initiative edisi 2018, Amburadul. Oga disangkut pautkan dengan pemerintah yang habis bikin skandal sefatal itu. Banyak perusahaan besar, bahkan yang sudah punya proyek di Arab Saudi sekalipun, batal hadir di konferensi tersebut. Kepada Fox, sejarawan bidang energi LNG World bahkan menduga bahwa dampak pembunuhan khashoggi terasa hingga kini. Besar kemungkinan, reputasi pemerintah Arab Saudi masih tercoreng akibat skandal tersebut, yang berdampak pada lesunya permintaan investor terhadap saham Aramco. Tak hanya itu, kebijakan luar negeri Arab Saudi, terutama keterlibatan mereka dalam peperangan brutal di Yaman, ditengarai bikin investor ragu-ragu untuk menanamkan modal. Namun, sebelum kamu berpikir Arab Saudi akan segera menelan konsekuensi serius sekedar perbuatannya, tunggu dulu. Walau permintaan pasar terhadap saham Aramco tidak sedasat dugaan semula, dan yang berhasil dirauh tetap tidak sedikit. Fulus itu bakal dipakai untuk mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran di Arab Saudi dan membiayai ambisi mereka menjadi pemain baru di bidang teknologi. Dan dalam Future Investment Initiative edisi 2019, dua pekan lalu, banyak perusahaan gede yang ogah hadir di edisi 2018 sudah muncul lagi. Pada akhirnya, uang tetap berbicara.